Intro Wah, pagi ini ikut aku pasang 10 pancing umpan ikan hidup di hutan yang sedang kebanjiran. Seperti ini yuk teman-teman. Untuk support mancing kita hari ini, kita akan pasang pancing-pancingnya di ranting-ranting pohon dan semak-semak yang sedang kebanjiran seperti ini ya teman-teman. Biasanya sih di hutan dan rawa-rawa yang sedang kebanjiran seperti ini, banyak sekali ikan-ikan monster yang berkeliaran untuk mencari makan nih teman-teman. Apakah di tempat kalian juga sedang kebanjiran seperti ini? Wah, untuk pancing yang kita gunakan kali ini adalah pancing berukuran sedang seperti ini ya teman-teman. Dan untuk umpan yang kita pakai adalah umpan ikan hidup jenis ini ya teman-teman. Untuk pancing pertama kita pasang di sini, pancing kedua di sini, pancing ketiga di sini, pancing empat di sini, pancing lima di sini, pancing enam di sini, pancing tujuh di sini, pancing delapan, sampai pancing ke sepuluh kita pasang di sini ya teman-teman. Wah, setelah semua pancingnya sudah kita pasang, selanjutnya pancing akan kita tinggal hingga nanti sore lamanya ya teman-teman. Sambil menunggu pancingnya dimakan ikan, aku mau coba tangkap ikan di hutan yang sedang kebanjiran ini menggunakan alat ini nih teman-teman. Kalau di Kalimantan, cara menangkap ikan menggunakan alat ini disebut melonta ya teman-teman. Ada yang pernah cari ikan pakai alat ini? Wah, di lemparan pertama setelah jala coba saya tarik, ternyata ada seekor ikan yang berhasil tertangkap nih teman-teman. Kalau di tempat kalian, ikan ini namanya apa ya? Aduh, di lemparan kedua ini ternyata zong nih teman-teman. Wah, ternyata menangkap ikan menggunakan alat ini tidaklah mudah nih teman-teman. Karena jika kita salah posisi saat melempar, kita akan kehilangan keseimbangan dan akan jatuh ke air nih teman-teman. Wah, di lemparan ketiga setelah coba saya angkat, ternyata kita berhasil mendapatkan dua ekor ikan yang sama lagi nih teman-teman. Wah, karena menangkap ikan menggunakan alat ini sangatlah susah sekali. Akhirnya saya pun memutuskan untuk mandi dan berenang menikmati suasana di hutan yang sedang kebanjiran. Seperti ini nih teman-teman. Wah, ternyata mandi di sini rasanya seperti mandi di kolam pribadi nih teman-teman. Wah, sepertinya akan lebih seru jika kita loncat ke air dari atas pohon ini menggunakan gaya kodok kawinnya teman-teman. Karena dulu sewaktu masih kecil, aku suka banget mandi di sungai dan melompat menggunakan gaya kodok kawin seperti ini nih teman-teman. Ada yang pernah mandi di sungai dan melompat menggunakan gaya seperti ini. Wah, setelah kita sudah puas mandi, setelah hari sudah semakin sore, waktunya kita pergi untuk mengecek 10 pancing yang sudah kita pasang tadi pagi ya teman-teman. Aduh, di pancing yang pertama ini ternyata zong nih teman-teman. Di pancing kedua juga zong. Wah, di pancing ketiga ini dari kejauhan terlihat sedikit ada pergerakan nih teman-teman. Setelah coba saya angkat, ternyata di pancing ketiga ini ada ikan yang berhasil terkena pancing nih teman-teman. Aduh, pantas saja tarikannya tidak terlalu kuat ya teman-teman. Ternyata cuma ikan yang kecil dan pendek seperti ini nih teman-teman. Wah, di pancing yang keempat ini dari kejauhan ternyata tidak ada pergerakan, tapi talinya sangat kencang sekali seperti ini nih teman-teman. Setelah coba saya angkat, ternyata talinya sudah jauh masuk ke dalam akar-akar pohon seperti ini nih teman-teman. Wah, setelah pancing berhasil diangkat, ternyata kita berhasil mendapatkan ikan yang besar, panjang, tapi sayang ikannya sudah pindah alam karena ikannya sudah lama terlilit di akar pohon seperti ini nih teman-teman. Aduh, di pancing kelima, enam, tujuh, lapan, dan sembilan ternyata juga zong nih teman-teman. Wah, di pancing yang ke-10 ini dari kejauhan terlihat ada pergerakan seperti ini nih teman-teman. Setelah coba saya dekati, ternyata pergerakannya tidak terlalu besar nih teman-teman. Wah, setelah berhasil diangkat, ternyata kita berhasil mendapatkan seekor ikan yang ukurannya tidak terlalu besar nih teman-teman. Tapi lumayan ya teman-teman, wah, karena sepertinya ikan-ikan yang kita dapat ini sebentar lagi mau pindah alam, akhirnya saya pun memutuskan untuk membantu ikan-ikan ini untuk pindah alam nih teman-teman. Aduh, padahal ikannya mau aku bawa pulang untuk aku pelihara di kolam nih teman-teman, tapi sayang ikannya sudah lemas dan loyo nih teman-teman. Wah, karena saya sudah sangat bosan sekali dengan menu ikan bakar, jadi untuk ikannya hari ini kita akan masak menjadi menu Restoran Bintang 5 ya teman-teman. Setelah ikan kita goreng, selanjutnya kita buat sausnya menggunakan potongan bawang, daun bawang, cabai, dan kita tambahkan saus seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa kita beri garam, air, lada, dan penyedap rasa seperti ini ya teman-teman. Setelah saus jadi, selanjutnya ikan yang sudah kita goreng tadi, kita campurkan ke dalam saus dan kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Wah, tidak menunggu lama, akhirnya menu ikan saus asam manis kita sudah jadi dan siap untuk kita nikmati ya teman-teman. Ada yang pernah bikin menu ikan asam manis seperti ini? Wah, ternyata rasa dari daging ikan ini sangat manis, gurih, dan juga lembut sekali nih teman-teman. Ditambah lagi dengan rasa dari sausnya yang sangat nikmat sekali nih teman-teman. Rasanya asin, asam, dan juga manis seperti, manis seperti senyum kamu. Wah, setelah kemarin kita sudah berburu ikan di hutan yang sedang kebanjiran, hari ini ikut aku berburu ikan di sungai-sungai yang ada di pinggir hutan ini yuk teman-teman. Wah, di pinggir hutan ini, tiba-tiba saya menemukan sebuah sungai yang airnya sangat sedikit sekali seperti ini nih teman-teman. Karena saya penasaran, kira-kira di sungai ini ada ikannya atau tidak. Akhirnya saya pun memutuskan untuk melempar jala di sungai yang airnya sangat sedikit sekali ini nih teman-teman. Wah, setelah jala saya lempar, tiba-tiba saya dibuat kaget karena di sungai yang airnya sedikit ini, banyak sekali ikan-ikan yang terjebak nih teman-teman. Wah, setelah jala coba saya angkat, ternyata benar nih teman-teman. Ternyata di lemparan pertama ini, kita berhasil mendapatkan banyak sekali jenis ikan ini nih teman-teman. Kalau di tempat kalian, ikan jenis ini namanya apa ya? Wah, baru saja sekali lempar, tapi ikan yang kita dapat sudah banyak sekali nih teman-teman. Karena saya masih penasaran, akhirnya saya pun coba melempar jala yang kedua kalinya seperti ini nih teman-teman. Aduh, di lemparan kedua ini, ternyata kita cuma dapat sedikit nih teman-teman. Wah, karena saya masih penasaran, akhirnya saya pun mencoba untuk melempar jala yang ketiga kalinya seperti ini nih teman-teman. Wah, di lemparan yang ketiga ini, sepertinya ikan yang kita dapat lumayan banyak nih teman-teman. Setelah coba saya angkat, ternyata benar nih teman-teman. Di lemparan ketiga ini, kita berhasil banyak sekali mendapatkan ikan nih teman-teman. Wah, ternyata menangkap ikan di sungai ini rasanya seperti menangkap ikan di kolam-kolam tetangga ya teman-teman. Wah, baru saja tiga kali lempar, tapi ikan yang kita dapat ini sudah sangat banyak sekali seperti ini nih teman-teman. Apakah di tempat kalian jenis ikan ini juga masih banyak seperti ini? Wah, kalau di tempat aku, ikan jenis ini adalah salah satu jenis ikan yang paling disukai oleh orang-orang Kalimantan loh teman-teman. Karena rasa dari daging ikan ini sangat gurih sekali jika kita goreng hingga kering nih teman-teman. Wah, karena saya penasaran apakah benar rasa dari daging ikan ini sangat gurih sekali. Akhirnya, saya pun memutuskan untuk mencoba menggoreng ikan-ikan yang masih segar ini nih teman-teman. Sebelum ikan kita goreng, terlebih dahulu ikan kita beri bumbu seperti asam, bawang putih, merica, garam, dan penyedap rasa ya teman-teman. Setelah minyak panas, selanjutnya ikan kita goreng hingga kering seperti ini ya teman-teman. Aduh, pasti rasa dari daging ikannya sangat gurih dan renyah sekali ya teman-teman. Wah, tidak menunggu lama, akhirnya ikan kecil pendek keriuknya sudah matang nih teman-teman. Akan lebih nikmat lagi jika makan ikannya menggunakan tambahan saus seperti ini ya teman-teman. Wah, setelah ikan digoreng kering seperti ini, ternyata tulang ikannya juga bisa langsung kita makan loh teman-teman. Ada yang pernah coba. Wah, setelah kemarin kita sudah berburu ikan di sungai, pagi ini ikut aku berburu ikan di rawa-rawa seperti ini yuk teman-teman. Wah, di perjalanan, tiba-tiba saya bertemu banyak sekali gerombolan anakan ikan cana nih teman-teman. Karena saya penasaran, kira-kira disini ada indukan ikan cananya atau tidak. Akhirnya saya pun memutuskan untuk memasang 20 pancing umpan usus ayam seperti ini nih teman-teman. Untuk pancing pertama kita pasang di rawa-rawa yang ini, pancing kedua disini, pancing tiga, pancing keempat disini, pancing lima, enam, pancing tujuh, delapan, sembilan, pancing sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, pancing lima belas, sampai pancing dua puluh. Kita pasang disini ya teman-teman. Wah, setelah 20 pancing umpan usus ayamnya sudah kita pasang, selanjutnya pancing akan kita tinggal hingga nanti sore ya teman-teman. Wah, setelah pancing-pancingnya sudah kita tinggal, setelah hari sudah sore, waktunya kita pergi untuk mengecek 20 pancing yang sudah kita pasang tadi ya teman-teman. Wah, di pancing pertama sampai ketiga, ternyata zong nih teman-teman. Aduh, pancing keempat ternyata pancingnya sudah hilang nih teman-teman. Pancing kelima zong, pancing keenam juga zong. Aduh, di pancing ketujuh ternyata sudah ada di tengah danau seperti ini nih teman-teman. Pancing delapan zong, pancing sembilan juga zong, pancing sepuluh lagi-lagi sudah di tengah danau seperti ini. Sebelas zong, dua belas zong, tiga belas zong, pancing empat belas, sampai pancing dua puluh ternyata zong semua nih teman-teman. Ada yang tahu kira-kira kenapa ikan disini gak mau makan umpan usus ayam? Terima kasih.